Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencari informasi itu Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut I will explain about finding information first Contohnya kayak gini Nah, mencari informasi Contohnya, kalian ingin mencari informasi tentang Afrika 11 Tentang gejah Afrika Saat kalian ingin mencari informasi tentang gejah Afrika Apa aja sih yang harus kalian cari? Contohnya seperti ini Oke, agar information report kalian mendapatkan hasil yang detail Kalian harus menyusun pertanyaannya terlebih dahulu Atau tujuan kalian dalam mencari informasi tersebut Contohnya seperti ini Sebelum kalian mencari informasi tentang Afrika 11 Kalian harus menyusun pertanyaan dulu Nah, pertanyaan yang pertama adalah How does it live? Bagaimana mereka hidup? Secara berkelompok kah? Secara individualkah? Atau yang lain? And the next question is What do they eat? Apa yang mereka makan? Nah, apakah gajah Afrika makan tumbuhan? Atau daging? Atau yang lain? Nah, contohnya seperti itu Agar nanti the result of finding information kita The information report kita Lebih detail Karena sudah kita susun pertanyaannya terlebih dahulu Oke, sudah dapat gambaran kah? Bagaimana finding information itu? Oke, next ya Oke, you can see here Information report Key facts and details About a topic Read Jadi, Alex dan temannya Sedang berencana untuk menulis sebuah laporan Sebuah laporan Yang mana memberikan Tentang Memberikan informasi tentang fakta Dan detailnya tentang sebuah topik Nah, mari kita baca dulu ya Tentang percakapan mereka The first question from the first boy Where can we find information about hummingbirds? Dimana kita bisa menemukan informasi tentang hummingbirds Atau burung kolibri? Nah, the first question from the first boy Pertanyaan pertama dari anak laki-laki ini And the second boy answered In reference book from the library Dari buku referensi yang ada di perpustakaan And then The first girl Anak perempuan yang pertama menjawab In newspapers and magazines We can find We can take a look at the Earth Science Kids magazine Di koran dan majalah Kita bisa melihat Di majalah Earth Science Kids And then The second girl Also give opinion We can also find information on the internet Earth Science Kids also has a website Kita bisa menemukan informasi di internet Karena Earth Science Kids juga memiliki sebuah website Nah, contohnya seperti ini Sebelum menemukan informasi Sebelum mencari informasi Kita harus mendiskusikan terlebih dahulu Referensi manakah yang bisa kita tuju Agar mendapatkan informasi secara detail Agar mendapatkan faktanya secara detail Oke, there is a notification here Ada beberapa catatan di sini Remember To find facts We ask questions that begin with What Where When Who Why And how Jadi ingat ya Sebelum menemukan fakta Kita biasanya menggunakan kata tanya Yang dimulai dengan What Apa Where Dimana When Kapan Who Siapa Why Mengapa And how Bagaimana Jadi, sebelum menemukan informasi Lebih baik kita menyusun pertanyaan dulu Yang mana diawali dengan huruf-huruf ini What Where When Who Why And how Okay Next ya When you write an information report First Look for facts You can use questions To help you identify what facts to look for Here Are some questions You can ask for information report about an animal Ketika kamu menulis sebuah laporan Yang pertama kamu cari Adalah Fakta Jadi Kalau informasi Biasanya selalu berhubungan dengan fakta You can use questions To help you identify what facts to look for Kamu bisa menggunakan pertanyaan Untuk membentumu mengidentifikasi faktanya Untuk dicari Disini ada beberapa contoh pertanyaan Yang bisa kalian gunakan Dalam menyusun laporan informasi tentang sebuah hewan Oke Bisa kalian lihat disini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan An information report about an animal Sebuah laporan tentang hewan The first questions Where does it live Dimana dia tinggal Dimanakah si hewan tinggal Di hutankah Atau Dalam perairan seperti danau Laut Atau yang lain What does it look like Bagaimana mereka penampakannya Contohnya seperti Apakah mereka memiliki sayap Atau memiliki sirip You know The third questions What does it eat Apa yang mereka makan Apakah mereka makan tumbuhan Hewan atau yang lain The next When does it hunt Kapan mereka berburu Jadi biasanya hewan kan berburu Contoh Lion Kapan mereka berburu And then the next questions How does it look after And feeds its young Bagaimana mereka memelihara Dan memberi makan Anak-anak mereka The next questions What special characteristics Or habits does it have Apa karakteristik spesial mereka Atau kebiasaan mereka yang spesial Yang mereka miliki And then the next Who or what Is a danger to the animal Siapa Ancaman untuk mereka Contohnya Kijang Siapakah Ancaman untuk Kijang Ancaman untuk Kijang Adalah singa Karena singa terkadang Memburu Kijang Seperti itu Ya Oke Setelah mereka Menyusun beberapa pertanyaan Lalu Mereka menjawabnya Berdasarkan sumber informasi Yang mereka tuju Nah Setelah menyusun semua jawabannya Mereka Menyusunnya Dalam bentuk laporan Contohnya Seperti ini Ini adalah Contoh bentuk Dari laporannya Bisa kalian lihat disini Oke We can read this Alex and his friends Write an information report About hummingbirds Read that information report Jadi Alex and his friends Menulis sebuah laporan Tentang Burung kolibri Coba bacalah Tentang laporan Di bawah ini Oke We can see this This is the title Ya Ini adalah judulnya Paling atas sendiri Hummingbirds Judul biasanya ditulis Dengan huruf yang lebih besar Daripada tulisannya Ada di bawahnya And the next is Introduction Atau Pengenalan Hummingbirds live in Central and South America They are one of the smallest birds in the world Burung kolibri Hidup di Amerika Selatan dan Tengah Mereka adalah salah satu burung terkecil yang ada di dunia Jadi biasanya introduction berisi tentang informasi umum Informasi umum tentang topik yang kita tuju And then the next subheading How hummingbirds move around Bagaimana burung kolibri bergerak Nah disini ada questionsnya ya Kita tulis di atasnya Ini untuk mengindikasikan If paragraf disini Berisi tentang pertanyaan yang ada di atasnya sini ya Hummingbirds are amazing flyers They can fly left, right, up, down, and backwards They can also fly upside down and hover like a helicopter Bagaimana kah burung hummingbird bergerak di sekitarnya? Burung kolibri Mereka merupakan penerbang yang sangat handal Mereka bisa terbang, mengiri, menganan, naik, terjun ke bawah, dan bahkan ke belakang They can also fly upside down Mereka bahkan bisa terbang secara terbalik And hover like a helicopter Atau hover adalah berdiam diri di suatu tempat seperti helikopter ya Tanpa mengapakan sayapnya Jadi bisa kalian lihat disini Pertanyaan yang akan dituju di paragraf yang selanjutnya ini adalah disebut sebagai subheading And then Bisa dilihat disini Hummingbirds are amazing flyers Ini merupakan topic sentence Atau ide utama dari paragraf Ide pokok yang mana akan menjelaskan Jadi topik sentence disini Menjelaskan tentang keseluruhan paragraf Berbicara tentang apa sih paragraf disini? Nah disini adalah Topik sentence Yang mana menentukan Ke arah manakah Paragraf tersebut akan bercerita Nah itu adalah fungsi dari topic sentence And then the next Don't forget about talking about fact Jadi jangan lupa untuk berbicara tentang fakta Karena disini kita berbicara tentang laporan informasi Laporan informasi utamanya berbicara tentang fakta Jadi disini bisa kita lihat beberapa fakta About hummingbirds Fakta tentang burung kolibri Mereka bisa terbang secara menganan Mengiri Naik Turun bahkan ke belakang Nah ini merupakan fakta dari burung kolibri Ini bisa kalian lihat ya Ini beberapa fakta tentang burung kolibri And then the next paragraph This is the subheading The hummingbird swing Sayap burung kolibri Ini adalah subheadingnya ya This hummingbird swing beat very fast From 50 until 200 times per second They beat so fast That they make a humming sound This is where they get their name from Jadi Sayap burung kolibri Mereka bergerak sangat cepat Sekitar 50 sampai 200 kali setiap detik Mereka bergerak sangat cepat Sampai dinamakan sebagai humming sound Inilah mengapa mereka dinamai sebagai hummingbird This is where they get their name from Inilah mengapa mereka mendapatkan informasi nama mereka Nah you can see here Ini adalah ide utama dari paragrafnya The hummingbird swing beat very fast From 50 to 200 times per second Jadi ini adalah ide pokok dari paragraf Yang mana mengindikasikan ke arah mana penjelasan paragraf tersebut Jadi ini adalah ide penentuan Yang menentukan bagaimana kalimat selanjutnya akan berbicara And then this is the third paragraph Paragraf yang ketiga This is the subheading The hummingbird's food Makanan burung kolibri You can see here Ini adalah topik sentence-nya Hummingbirds eat nectar, insects, and pollen They have long beaks that they use to gather pollen from flowers Hummingbirds need to eat lots of food Because they are always flying They have one of the largest appetites among birds Okay you can see this Ini adalah ide pokoknya Inti dari paragrafnya Dan disini adalah kalimat penjelas Kalimat yang menjelaskan topik sentence-nya Ini disini ya Ini merupakan kalimat penjelasnya Dan ini merupakan topik sentence Atau ide pokok dari paragrafnya And then the last sentence of the paragraph Kalimat terakhir dari laporannya Biasanya tentang pendapat umum Atau pendapat pribadi dari penulis Contohnya seperti ini The general statement Pendapat umumnya Hummingbirds are truly a wonder of nature Burung kolibri benar-benar Suatu kekayaan alam yang luar biasa Nah biasanya di akhir paragraf Berisi tentang pendapat si penulis Contohnya kalau kalian ingin membuat tulisan Gajah Afrika benar-benar luar biasa Mereka bisa hidup tanpa air Dalam waktu yang sangat lama Contohnya seperti itu Nah disini bisa kalian lihat juga Disini juga ada captions Captions disini biasanya hiasan Yang mengindikasikan ke arah mana laporan tersebut Tentang apa laporan tersebut Untuk memperjelas pembacanya ya Biasanya dikasih gambar dari topik Yang sedang kalian bicarakan dalam laporan tersebut Hummingbirds have needle Like pigs Burung kolibri memiliki jarum Seperti ini ya The picture of the hummingbirds And you can see here The title tells us what the information report is about Judul menjelaskan kepada kita Tentang apa laporan tersebut Jadi intinya ada di judul The title tells us what the information report is about And then the next We use subheadings to tell the reader What the each section is about The top Jadi kita menggunakan subheading Untuk memberi tahu kepada pembaca Setiap session paragraph berbicara tentang apa Jadi untuk memusatkan perhatian pembaca Ke arah mana sih paragraph tersebut menjelaskan And then the next The topic sentence tells us the main idea of the paragraph Ide pokok dari paragraph Memberi tahu kita atau menjelaskan Tentang ide utama dari paragraph tersebut And then the next The report starts with an introduction It tells us what the report is about In one or two sentences Laporannya Diawali dengan introduction atau pengenalan Ini menjelaskan kepada kita The report is about Ini memberikan penjelasan kepada pembaca Dengan menggunakan satu atau dua kalimat Ya biasanya kalimat pengenalan Biasanya menggunakan satu atau dua kalimat We use the present simple to write about facts Kita menggunakan present simple Saat berbicara tentang fakta Ya jangan lupa ya Tentang simple presentnya Dalam tenses And then the next At the end of our report We write a general statement Seperti tadi ya Di akhir dari laporannya Biasanya kita menggunakan pendapat umum Jadi biasanya kalimat penutupnya Menggunakan kata pendapat Tapi secara umum And then the next We often use photographs And we sometimes label them with a caption Terkadang penulis menggunakan sebuah foto Untuk memperjelas isi laporannya Untuk memperjelas topik dari paragraf mereka Dari laporan mereka Dengan beberapa caption Seperti ini Ini adalah captionnya ya I mean words Half needle like ticks Okay And that's all about the explanation of finding information Do you get it? Okay I hope you are You are all understand About what I explain Miss Ira harap kalian paham Tentang apa yang Miss Ira jelaskan baru saja When you have any questions Ketika kalian punya pertanyaan tentang penjelasan Miss Ira Nanti akan dijelaskan Miss Ira Di video pembelajaran yang selanjutnya ya Okay Good luck Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh